Intro Imam Muslim 2583 Kata Nabi SAW Inna Allah layumli'u lil zalimi Fa'idha akhadahu lam yuflithu Ya seungguhnya Allah pasti Menangguhkan hukuman bagi orang yang berbuat zalim Kemudian jika dia D-nya itu kata ganti besar berarti Allah Menghukumnya Maka ia tidak akan bisa mengelak darinya Artinya Allah SWT memberikan kesempatan Kalau ada yang berbuat zalim Orang menghibah orang lain Orang memfitnah Orang mengambil haknya orang lain Maka masih dikasih kesempatan oleh Allah Beberapa hari Beberapa waktu Mungkin kalaupun masih dituntut-tuntutan-tuntutan biasa Dia sadar gak Kalau tidak mau sadar Nanti peringatan Allah lebih besar datang kepada dia Bisa tabrakan Bisa lumpuh Bisa ribut rumah tanggahnya Bisa sakit anaknya Bisa macam-macam Maka kalau Allah SWT sudah melihat orang ini berbuat zalim Tidak mau bertawabat Selalu Allah kasih waktu Seharika, seminggukah, sebulankah, setahunkah Dia mau kembalikan gak haknya orang lain Kalau tidak Dan dalam semasa itu pasti dibuat gelisah oleh Allah Ada masalah-masalah supaya dia mau kembalikan hak orang lain Kalau tidak mau Maka dikatakan Allah akan menghukum dia dan tidak mungkin dia bisa luput dari situ Ingat Tipu daya manusia terbatas Dan semua tipu daya kezaliman Allah punya tipu daya yang lebih hebat Allah mengatakan dalam Al-Quran Mereka mengatur tipu daya untuk menipu manusia Untuk mempermainkan dan membohongi Mendusakan agama Allah Maka Allah mengatakan aku pun mengatur tipu daya Nanti manusia sudah habis maksimal ide-ide dia Allah bongkar dengan satu masalah kecil Jadi kadang-kadang subhanallah ada orang atur ide-nya, strateginya, segala macam Ternyata Allah bongkar dengan satu kasus saja Kelihatan orang, ketahuan A, B, C Dia cuma bisa mengatakan Kok bisa ya? Pasti bisa Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Jangan terlalu bangga dengan ide, dengan kepintaran Dengan keutamaan Ingat sekali lagi teman-teman Orang yang kita zalimi Hati-hati Walaupun bodoh di mata kita Walaupun rendah derajat yang di mata kita Walaupun kurang secara fisik Dia punya Tuhan yang sama Allah subhanahu wa ta'ala